Intro Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPURI Hashim Ashari Terbukti memiliki hubungan tidak profesional dengan Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini Si Wanita Emas Hal itu sejalan seperti yang dikatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hubungan tersebut terkuat dari percakapan pribadi antar keduanya Yang menjadi bukti dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Atau KEPP di kantor DKPP Jakarta pada Senin 3 April 2023 lalu Dalam sidang anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo menjelaskan Hashim dan Hasnaini aktif berkomunikasi melalui aplikasi pesan WhatsApp Isi pesannya kerap personal bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu Dalam sidang putusan Dewi membacakan isi pesan yang Hashim kirimkan kepada Hasnaini Lantaran melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu Sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu Hashim didilai melanggar sejumlah pasal dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 Tentang KEPP Dalam sidang putusan ini Hashim pun dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP Seperti diketahui Misha Hasnaini sudah dikenal dengan sebutan wanita emas sejak lama Sebutan yang melekat dengan nama Hasnaini ini diketahui dari kata emas Yang merupakan singkatan dari era masyarakat sejahtera Hal ini sempat disebutkan oleh Sandiaga Uno saat mendapatkan dukungan Hasnaini pada 2016 silam untuk Pilgub DKI Sebelum dikenal sebagai wanita emas ternyata Misha Hasnaini Muin pernah dikenal sebagai artis bintang sinetron dan film Hasnaini sempat membintangi sinetron Jin dan Jun dan Saras 008 Kala itu ia lebih dikenal dengan panggilan Misha S. Muin Nama Muin sendiri diambil dari nama belakang ayahnya Yang merupakan anggota DPR dan juga pernah menjadi perbincangan karena terseret kasus Photoshop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!